Intro Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa di mana pemerintah mendorong generasi milenial di Indonesia agar mendapatkan hunian yang nyaman. Pemerintah memprediksi ada sebanyak 81 juta milenial di Indonesia yang belum memiliki hunian dan merupakan potensi besar pasar perumahan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat ini sedang merancang skema kredit perumahan rakyat khusus untuk generasi milenial. Program KPR khusus ini menjadi prioritas pemerintah karena diperkirakan saat ini ada 81 juta orang dari generasi milenial yang belum memiliki rumah. Jumlah ini setara 31 persen populasi di Indonesia. Generasi milenial yang konsumtif dinilai perlu diarahkan menggunakan uangnya untuk kebutuhan prioritas, seperti hunian. Oleh karena itu, Kementerian PUPR sedang mengkaji skema KPR untuk rumah subsidi, rusun, sewa, hingga rumah singgah yang diperuntukkan generasi milenial.